Kami dulu, ketika kami mencari pasangan hidup, syaratnya kami tuh pengennya yang nanti kalau pensiun udah tua, ada pensiunnya tuh, PSS, TNI, Polri gitu kan. Tapi sekarang don't worry, siapapun di pekerja dimanapun yang seperti itu, kalau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa tuh dapat jaminan pensiun. Kebantuan juga kepada teman-teman media untuk bisa men-sharekan, menyebarluaskan tentang program yang sangat kecil iurannya tetapi besar manfaatnya untuk seluruh masyarakat pekerja. Jadi tugas kita bersama nih untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia bisa terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Kan begini, banyak nih yang kerja pagi, dia kerja di perusahaan tuh, terus sore dia nyambi tuh jadi ojek, Atau tidak ada usahanya seperti warung-warung kopi, ya dia boleh tuh, kalau usaha-usaha mandiri begitu dia bisa ikut yang satu di perusahaan yang satunya lagi tadi yang saya bilang sektor informal. Dia bisa ikut DPU, jadi bisa, jadi dia tertasar yang satu di pekerjaan yang karena dia bekerja pada pemilik kerja, yang satu pada usahanya sendiri tuh. Jadi bisa ikut DPU, bukan penerima upah atau sektor informal. Sebelum kita bekerja, ini gue membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan, kita mau tahu dulu, ini apa sih sebenarnya yang membedakan BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan? Ya, kalau BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan sebenarnya dari namanya saja sudah beda. Yang satu kesehatan, yang satu tenaga kerja, yang kedua BPJS Ketenagakerjaan itu diperuntukkan untuk pekerja Indonesia. Tolong digarisbawahi pekerja Indonesia. Jadi siapapun Anda yang bekerja, memiliki penghasilan baik mandiri maupun bekerja pada perusahaan, Anda berhak untuk dilindungi jaminan sosial ketenagakerjaan. Oke, jadi siapapun ya yang bekerja. Dan, oh berarti kalau misalnya BPJS Ketenagakerjaan, pekerja, kalau BPJS Kesehatan, semua gitu? Di seluruh rakyat Indonesia, kalau BPJS Kesehatan mulai dari bayi, itu tentu sudah jadi peserta BPJS Kesehatan. Tetapi kami lingkupnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, orang-orang yang sudah menghasilkan uang untuk dirinya sendiri dan keluarga. Usia kerja. Usia kerja. Jadi tidak terbatas dia harus kerja di suatu perusahaan atau di, yang penting dia punya pekerjaan, petani, nelayan, semua. Semua ya? Tukang becak, semua. Boleh jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ada informal, ada non-formal. Itu kalau yang informal dan non-formalnya seperti apa? Kalau informal dia bekerja pada badan usaha. Kalau formal dia bekerja pada badan usaha dan yang memberikan gaji. Tetapi informal mereka yang punya usaha sendiri, UMKM, tukang becak yang setelah hari menarik, tukang ojek, itu bisa didaftarkan lewat BPJS Ketenagakerjaan sektor mandiri. Artinya dia bisa ikut dua program sampai tiga program, jaminan kecelakaan kerja, hari tua, dan kematian. Oke. Nah, boleh mungkin langsung juga Bu, ini tentang program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang sudah Ibu singgung ini, silahkan Bu. Ya, jadi di BPJS Ketenagakerjaan kami punya lima program, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan juga jaminan JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Bagi mereka-mereka yang mungkin bekerja di perusahaan dan juga terkena perutusan hubungan kerja, itu adalah diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Oh, berarti kalau kita di PHK masih dilindungi dari BPJS Ketenagakerjaan? Ya, apabila Mbak terdaftar di kita, ada syaratnya nih, harus terdaftar juga di BPJS Kesehatan. Oh, harus di BPJS Kesehatan juga? Ya, harus juga. Jadi, mereka-mereka yang terdaftar di situ, di dua tempat itu, bisa jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, sektor yang tadi saya bilang, satu program, jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi, kalau kita bahas satu-satu, yang pertama itu, jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja atau JKP itu manfaatnya banyak. Tapi, pertama-tama harus tahu dulu nih, ruang lingkupnya, yaitu perlindungan keluar dari rumah, menuju ke tempat kerja, terus dari tempat kerja, disepurat taran tempat kerja dan tempat tugas yang diberikan, terus dari tempat kerja pulang ke rumah tanpa Anda ada singgah. Kalau umpamnya dia singgah, untuk pekerjaan lagi boleh, tetapi setelah dia pulang ke rumah, dia nggak langsung pulang tuh. Dia pergi ke mal, ke mal dulu, happy-happy belanja. Habis itu pulang dari mal, udah tidak masuk lingkup perlindungan. Oke, jadi yang langsung dari kantor pulang ke rumah yang masuk? Iya, masuk. Jadi, dari rumah ke kantor, kantor ke rumah, dan aktivitas di dalam kantor, ataupun dia ditugaskan keluar dari ruang kantor, dengan tujuan dinas, itu masuk rumput perlindungan jaminan kecelakaan kerja. Oke, itu yang pertama, program yang pertama. Itu manfaatnya banyak tuh. Banyak sekali manfaatnya dari JKK yang pertama, biar pengobatan tanpa batas. Artinya, orang-orang yang mengalami kecelakaan kerja, dalam ringkup urusan pekerjaan, dia akan dilindungi tanpa unlimited biaya. Unlimited? Unlimited, sampai dinyatakan oleh dokter sembuh. Jadi, apabila dia kecelakaan dan akhirnya dia meninggal, ada santunan kematian sebesar 48 kali gaji dari upah yang dilaporkan. Oke. Jadi, kalau tadi saya bilang, umpamnya kerja nih, ada yang kayak saya, saya meninggal. Ada santunan tuh, dalam aktivitas kerja, umpamnya gaji saya 5 juta. 5 kali 48. Oke, jadi. Dan anak saya, 2 orang itu dapat beasiswa, sampai lulus kuliah. Oh, karena, oh oke. Karena dia meninggal, karena akibat kecelakaan kerja. Yang kedua, apabila karena cacat itu, karena kecelakaan kerja itu yang bersangkutan mengalami cacat, maka ada santunan yang diberikan tuh, 56 kali gaji yang dilaporkan, dan 2 orang anaknya juga dapat beasiswa. Kenapa lebih besar sih, orang yang meninggal sama orang yang nggak meninggal. Orang yang tidak meninggal, dia memang nggak meninggal. Tapi dia sudah cacat seumur hidup, dan ada beban sosial yang harus dia tanggung. Dan juga anak-anak, sehingga santunannya itu lebih besar daripada mereka yang sudah pergi. Itu perbedaannya. Oke, dan ini Bu, kalau misalnya, untuk yang kecelakaan kerja ini, itu kan ada syarat-syaratnya gitu. Ini meskipun belum lama menjadi peserta, dan tiba-tiba juga mendapatkan musibah seperti itu, persyaratan yang Ibu tadi sebutkan ini berlaku? Atau ada syarat tertentu? Enggak. Kalau kita, siapapun yang sudah didaftarkan hari ini sebagai peserta BPJSTK, iurannya sudah dibayarkan, dan kartunya sudah dipegang, artinya kita sudah jadi peserta. Tidak harus menunggu. Hari itu pun keluar dari, setelah didaftar dan dia meninggal, dia sudah dapat santunan. Dia kecelakaan, dia sudah bisa menikmati, sudah bisa mendapatkan hak-hak yang tadi. Oke, jadi tidak ada persyaratan tertentu, berapa lama kerja, berapa lama. Tidak ada. Ketika dia terdaftar, langsung dia terlindungi. Yang penting sudah membayar iuran, syaratnya itu. Dan setelah itu, yang tadi saya tambahkan, apabila dia celaka nih, terus dia nggak bisa kerja, kata dokter dia harus istirahat di rumah. Bagaimana tuh mereka, yang kalau yang bekerja pasti akan tetap dapat gaji kan? Tetapi gajinya itu akan kita gantikan. Kalau itu dia diistirahatkan oleh dokter karena kecelakaan. Kecelakaan kerja. Ketika dokter, dia harus dirawat 6 bulan. 6 bulan itu kami bayar tuh, setiap bulan dengan gaji yang dilaporkan ke kami. Oke, berarti BPJS Ketenang Kerjaan yang mengganti gitu? Yang mengganti, yang membayar penggantian penghasilannya. Kalaupun dari perusahaan sudah membayar, kami akan menggantikan kepada perusahaan. Itu satu tahun pertama 100% gaji, satu tahun kedua apabila masih dinyatakan harus istirahat, 50% gaji sampai dan dengan sembuh. Oke, jadi pokoknya semua bakalan terlindungi ya kalau di BPJS Ketenang Kerjaan. Yang penting jadi peserta dulu ya, teman-teman. Jadi peserta dulu. Kalau tadi tukang beca tuh, dia nggak bekerja. Dia daftarnya pakai 16.800 basic upah 1 juta. Dan dia kecelakaan. Seperti itu juga kalau dokter bilang dia harus istirahat, setiap bulan kami wajib membayar 1 juta sampai dokter menyatakan dia sudah sembuh. Satu tahun pertama 1 juta itu. Satu tahun kedua setengahnya 500 ribu. Oke, berarti manfaatnya banyak sekali untuk yang perlindungan JKK-nya. Nah selanjutnya yang program lainnya, supaya lebih teman-teman harian rakyat selesai ini lebih tahu juga lebih detail ini. Sebenarnya lebih banyak lagi manfaat dari JKK tadi. Ada return to work, ada home care, perlindungan di rumah, atas permintaan keluarga nggak mau dirawat di kantor, di rumah sakit tuh ada. Tapi ada batas-batas unlimited biaya yang kami tahu. Jadi banyak. Yang kedua itu kita juga berikutnya ada biasiswa tadi yang sudah saya sampaikan untuk 2 orang anak sampai dan dengan lulus kuliah. Sampai lulus kuliah? Sampai lulus kuliah. Jadi kalau ternyata terjadi kecelakaan, anaknya masih kecil nih, masih bayi. Apakah nggak dapat? Nggak. Nanti pada saat usia masuk sekolah, maka biasiswa itu sudah mulai berlaku. Oke. Jadi sangat terjamin ya Bapak Ibu ini untuk kesejahteraan masyarakat juga, bahkan untuk anak-anaknya dipersiapkan. Jadi itu wujud hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat. Ya. Berikutnya adalah jaminan hari tua. Hari tua? Ya, hari tua adalah tabungan dari peserta BPJS Ketenakerjaan atau BPJAM Sosek yang bisa diambil setelah pekerja itu berhenti. Oke. Jadi setelah dia berhenti, tentu setelah waktu dia jadi peserta dia menabung nih di kita. bagi hasilnya itu nanti diambil dari kami ada pengembangannya itu dari tabungannya. Jadi pengembangannya lebih besar tuh boleh dicek daripada suku bunga di BAM. Ya. Jadi setelah dia berhenti, itu nanti bisa diambil. Bisa diambil? Bisa diambil. Kalau berhenti bekerja? Setelah berhenti bekerja. Meskipun di PHK juga boleh diambil? Boleh. Boleh. Kan itu sudah diambil dari komponennya, sebagian penghasilan dia dan sebagian adalah diberikan subsidi hiuran dari pemberi kerja. Tapi kalau yang sektor mandiri boleh ikut tuh. Yang tadi yang saya bilang informal. Dia boleh ikut tuh menabung 20 ribu per bulan. Nanti setelah itu, setelah dibungakan dan dia berhenti, dia boleh ngambil tuh. Dia nggak lagi mau jadi peserta kita dan menyatakan keluar, boleh diambil. Oke. Dan ini tanpa syarat kapan boleh diambil ya. Kapanpun selama dia berhenti. Sebulan setelah dia berhenti, boleh diambil. Oke. Sebulan setelah berhenti boleh diambil. Kalau yang informal? Yang informal sama. Sama sebulan. Boleh langsung bisa diambil. Oke. Itu untuk program kedua teman-teman. Ada masih banyak lagi nih, Bo. Boleh. Jadi, kalau dulu tuh orang katanya, kalau orang kerja, yang kedua adalah jaminan kematian. Yang ketiga jaminan kematian. Kematian. Jadi jaminan kematian menariknya begini. Kalau ikut asuransi, orang meninggal itu harus ada kriteria dicek nih. Meninggalnya karena apa. Kalau kami, apapun penyebabnya dia meninggal, santunan tetap diberikan 42 juta. Mau dia bunuh diri, mau dia dibunuh, mau dia kecuali kecelakaan kerja, karena aktivitas kerja itu yang tadi dapat JKK. Kalau JKM ini kecelakaan hal-hal yang terjadi di luar aktivitas kerja dan meninggal, mengakibat yang bersengkutan meninggal, itu tetap dapat santunan 42 juta. Walaupun dia bunuh diri sekalipun, tetapi syariatnya harus berhasil tuh kalau bunuh diri. Yang penting, kalau sudah bersatus meninggal, itu keluarga atau ahli waris bisa menerima 42 juta. Iya, tapi apabila begini, dia ngikut nih, udah 3 tahun berturut-turut jadi peserta kita. Terus setelah 3 tahun dia meninggal. Itu tidak harus dapat, anaknya pasti dapat beasiswa, tidak harus meninggal karena kecelakaan kerja. Jadi kalau meninggal biasa, peserta kita yang sudah 3 tahun berturut-turut jadi peserta, di tahun keempat, apabila dia terjadi resiko meninggal dunia, anaknya juga 2 orang dapat hak beasiswa di luar 42 juta yang tadi diterima. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kecelakaan kerja langsung dapat, kalau yang kematian ini menunggu dulu 3 tahun. Iya, untuk beasiswanya. Untuk beasiswanya. Setelah menjadi peserta 3 tahun. Iya, setelah jadi. Oke, nah ini juga mungkin untuk para orang tua, para pekerja, untuk masa depan anak, soalnya kan ke depannya kita tidak ada yang tahu. Jadi mungkin bagus ya kalau kita mendaftar teman-teman menjadi peserta BPJS supaya anaknya bisa terjamin lagi ke depannya. Ya, betul. Yang berikut, saya ada namanya program jaminan pensiun. Pensiun? Jadi buat teman-teman nih, dulu kita, saya nggak tahu ya zaman dulu, eh zaman sekarang, tapi kami dulu ketika kami mencari pasangan hidup, syaratnya kami tuh pengennya yang nanti kalau pensiun, udah tua ada pensiunnya tuh, PMS, TMI, Polri gitu kan. Tapi sekarang don't worry, siapapun di pekerja dimanapun yang seperti itu, kalau jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, bisa tuh dapat jaminan pensiun, diterimanya juga baik. Bisa lamsam, ada yang langsung satu kali diterima, kalau dia sudah jadi peserta 15 tahun berturut-turut, itu jadi peserta, dia akan terima tuh setiap bulan. Tetapi di bawah 15 tahun, kami kembalikan full tuh hak pensiunnya. Ahli waris pun dapat tuh. Biasiswa? Nggak, jaminan pensiunnya. Jaminan pensiunnya? Ya, kalau dia meninggal, kayak tadi, dia nggak meninggal sampai dendam pensiun, dapat hak pensiun. Tapi kalau dia meninggal, ahli waris menerima. Jadi seperti pegawai negeri layaknya. Jadi nggak perlu harus nikah sama polisi, TNI, Polri. Jadi dengan mereka yang di rakyat sulsel juga dapat pensiun. Karena ikut program semua kan, di kerja di supermarket berhak juga dapat pensiun. Semua pemerintah memikirkan sampai ke sana, lewat mana? Lewat BPJS Ketenagakerjaan. Ya, hadirnya ini BPJS Ketenagakerjaan mungkin mengurangi nih kegelisahan teman-teman yang nantinya tidak punya dana pensiun di hari tua, tidak punya penghasilan lagi. Nah, daftarkan diri anda, teman-teman, menjadi peserta ini ya. Jadi ciwi-ciwi boleh nanya nih, kalau ada yang naksir, sudah punya BPJS TK belum? Ya, supaya pensiunnya terjamin. Oke. Berarti bukan lagi menantu idaman PNS-nya, tapi yang penting punya BPJS Ketenagakerjaan. Ya, itu salah satu syarat itu, jadi menantu idaman. Ya, salah satu syarat jadi menantu idaman, teman-teman. Ya, yang terakhir, kami punya program jaminan kehilangan pekerjaan. Tadi yang sudah saya bilang, buat mereka yang di PHK, itu tentu akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan, tetapi syaratnya ada tuh, harus terdaftar di BPJS TK dan BPJS Kesehatan. Oh, khusus yang program ini? Ya, nanti kita bisa nih, buka sesi khusus tuh. Nanti wakil kepesertaan saya, Pak Arief Budiman, yang kebetulan hari ini juga mendampingi saya, bisa kita buka sesi khusus tuh, dialog terkait hal-hal itu. Ya. Apa sih, bagaimana sih? Nah, nanti kita buka sesi khusus. Jadi, beliau saya suruh nih, untuk menyapa teman-teman harian rakyat Sulsa. Boleh banget ini, soalnya nih informasi yang sangat penting tentunya, yang masyarakat mungkin masih banyak yang belum tahu nih, buat tentang program ini. Dan juga tentang program kami yang tadi, untuk kerja sektor informal, itu yang bisa ikut mandiri, dengan iuran paling murah, 16.800 per bulan. Tetapi hak-hak yang tadi saya sebut, bisa didapat semua. Oke, 16.000 per bulan, bisa dicairkan kapanpun juga. Kalau dia ikut tabungan, sampai itu 20.000 per bulan. Oke. Jadi, 36.800. Kalau yang 16.800 itu, melindungi jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian. Jadi, kalau dia kecelakaan, harus dirawat di rumah sakit. Biayanya sampai sekian, bantuan kaki palsu, tangan palsu, dan sebagainya, dengan iuran 16.800 sudah dilindungi. Oke. Nah, bedanya dengan yang 38 ini? Kalau 36.800, ada tabungan 20.000. setiap bulan. Ya, yang nanti ketika dia berhenti, dia boleh ngambil. Oke. Dengan pengembangan bunganya. Oke. Nah, ini juga ibu tadi sempat katakan, bahwa yang BPJS Ketenaga Kerjaan, ini semua yang usia kerja gitu. Ya. Nah, ada sempat saya baca berita, bahwa anak yang magang, ya. Ini juga masuk. Masuk. Anak-anak magang itu kan, mereka disuruh untuk belajar tuh, tentang bagaimana dunia kerja. Ya. Ketika mereka masuk magang, maka mereka harus dilindungi. Sehingga ketika terjadi resiko dalam aktivitas magang mereka, maka tidak jadi beban orang yang menerima mereka magang, perusahaan yang menerima mereka magang, maupun tidak jadi beban tempat dia bersekolah, mencari pendidikan. Tapi, beban itu diserahkan kepada siapa? BPJS Ketenaga Kerjaan. Iurannya berapa? 16.800 per orang. Oke, dan itu berlaku mulai dari dia magang, bisa menjadi peserta. Kalau selesai magang, selesai juga. Tetapi, umpamanya kalau dia mahasiswa, dia punya usaha, usaha mandiri, e-commerce, berdagang online, dan sebagainya, dia bisa jadi peserta kita lanjut. Oke, berarti ini tidak ada minimal usianya ya, untuk BPJS Ketenaga Kerjaan? 17 tahun. 17 tahun, oke. Sudah boleh. Jadi, teman-teman yang lagi kuliah, punya usaha-usaha mandiri itu, ada yang jual bunga, ada yang bikin bukit bunga, dan sebagainya, boleh jadi peserta mandiri kami, dengan iuran 16.800. Kalau mau menabung juga, boleh tuh, 20.000, 36.800. Oke, jadi anak magang juga terlindungi, teman-temannya, dari BPJS Ketenaga Kerjaan, karena ada yang saya baca itu, bu, katanya, bukan hanya orang yang bekerja langsungnya, pegawainya langsung, tapi anak magang juga, yang ada di perusahaan, atau orang itu, terlindungi juga dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Kami juga punya banyak program, manfaat layanan tambahan. Orang-orang yang bekerja itu, bisa juga minjem duit tuh, minjem duit, untuk membeli rumah, tapi dengan, lewat subsidi bunga dari BPJS TK. Berarti bisa KPR ya? Bisa KPR, dengan bunga yang lebih murah gitu. Bunga yang lebih murah. Subsidi bunganya dari siapa? Dari BPJS Ketenaga Kerjaan. Itu nanti kita kulit khusus, itu nanti dengan wakil kepesertaan saya, dibuka sesi khusus. Jadi boleh tuh teman-teman, nanya-nanya ke beliau. Oke. Nah, ini juga yang mau saya tanyakan, terkait iurannya juga, Bu. Boleh mungkin diperjelas lagi, ini untuk semua program, pasti beda-beda iurannya ya. Nah, boleh dijelaskan seperti apa? Ya, kalau iuran, kalau untuk yang ikut secara mandiri, itu dia kan kecelakaan dan kematian saja yang diikut, 0,23 sama 0,32 ya. 24 untuk kecelakaan. Jadi, iurannya 6.800 itu yang untuk kematiannya. Kematian? Yang 10.000. 1% saja dari situ. Jadi, dari upah 1 juta ya, untuk JKK-nya. Jadi, iurannya itu sebenarnya, kalau untuk yang perusahaan, subsidinya dari, kayak kabungan hari tua. Ada subsidi tuh, 2% saja yang dipotong tuh, dari gaji. Jadi, yang selebihnya 3,7 tanggung jawab pemberi kerja. Oke, tanggung jawab pemberi kerja. 0,23 untuk JKK, JKM, itu dari siapa? Dari 0,3 untuk JKK, itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab pemberi kerja. Iuran kematian juga tanggung jawab pemberi kerja. Yang ditanggung dari peserta, hanya yang 2% dari iuran jaminan hari tua, dan 1% jaminan pensiun. Oke, berarti cuma 3% ya? Cuma 3. 3% saja dari gaji totalnya itu sudah masuk. Selebihnya tanggung jawab pemberi kerja. Iya, dan itu sudah masuk di 5 program langsung. Semua 5 program. Oke, ini pasti manfaatnya, bakalan teman-teman rasa, mungkin untuk saat ini belum kalian rasa, tapi nanti bakalan dirasa teman-teman ya, hanya 3% per bulan. Tapi kita tadi, bahwa manfaat kita tidak harus terjadi resiko, orang meninggal, orang celaka. Ada yang tadi, manfaat layanan tambahan. Teman-teman boleh menikmati tuh, yang namanya subsidi bunga, untuk peminjaman, untuk KPR. Mau renovasi rumah, sudah punya rumah nih, tapi pengen renovasi, boleh pengajuan. Di BPJS? Di BPJS Ketenggaraan Kerjaan. Ada syarat dan ketentuan berlaku, nanti kita kulit bersama, nanti dengan wakil peserta. Tapi syaratnya enggak rumit-rumit? Enggak lah, yang penting, syarat utama sudah jadi peserta BPJS Ketenggaraan. Upanya itu, ada standar upah UMP, itu yang bisa dapat, karena kita lihat juga standar upahnya. Itu untuk yang layanan tambahan ya? manfaat layanan tambahan. Jadi, ada kriterianya, upahnya harus UMP, belum pernah punya rumah. Oke, jadi ada syarat terkhususnya, ya nanti kita bakalan bahas khusus ini, teman-teman. Ya, khusus nanti kita bahas khusus. Nah, oke, kalau boleh tahu nih Bu, sekarang sudah berapa jumlah pekerja yang ter-cover perlindungan BPJS, khususnya di Sulawesi Selatan? Kalau Sulawesi Selatan sendiri, saat ini kita baru di angka 1,1 juta, 1,2 juta, itu di angka 45 persen, 45 sampai 47 persen. Jadi, saya masih punya PR besar nih, untuk wilayah Sulawesi Selatan, bagaimana coverage di Sulawesi Selatan bisa naik tinggi. Karena mungkin, kami mungkin ada program-program yang tadi seperti saya sebut, sektor informal belum ditahu masyarakat nih. Nah, ini tugas kami, dan kami minta bantuan juga kepada teman-teman media, untuk bisa men-sharekan, menyebar luaskan tentang program yang sangat kecil iurannya, tetapi besar manfaatnya untuk seluruh, seluruh masyarakat pekerja. Jadi, tugas kita bersama nih, untuk memastikan seluruh pekerja Indonesia bisa terlindungi jaminan sosial ketenangan kerjaan. Nah, kalau di targetnya di tahun 2023 ini, berapa capaian yang mau dicapai gitu, untuk Sulawesi Selatan sendiri? Untuk Sulawesi Selatan, kami masih punya PR lumayan besar. Kita masih kurang lebih, sekitar 300-an ribuan TK lagi yang harus kita capai. Tetapi, kemarin sudah ada beberapa komitmen, kami bersama pemerintah daerah. Sebentar malam, saya juga akan bertemu dengan PJ Gubsulsel, yang tentu beliau sangat, tadi sempat ketemu pagi, perhatian beliau kepada tenaga kerja sangat luar biasa. Jadi, malam ini saya akan kembali bertemu dengan beliau. Insya Allah, bahwa beliau mendukung penuh, sehingga progres kepesertaan, cover rates di Sulawesi Selatan bisa bertumbuh lebih cepat lagi menuju apa yang kita sebut universal cover rates. Sehingga tidak ada tenaga kerja yang tidak lagi terlindungi BPJS ketenangan kerjaan. Semua sudah terlindungi, sehingga ketika terjadi resiko, tidak lagi menjadi beban negara. Tetapi, kembali ke kami BPJS TK yang ditugaskan negara, wujud negara hadir di tengah-tengah masyarakat. Oke. Nah, ini kan Ibu mengatakan juga bahwa ini masih menjadi PR besar di Sulawesi Selatan sendiri. Nah, kalau boleh tahu, itu seperti apa sih tantangan-tantangan yang BPJS ketenangan kerjaan sampai mungkin ini kayak masih menjadi PR gitu untuk BPJS ketenangan kerjaan. Mungkin yang pertama, kami harus, tidak semua perusahaan punya kepedulian yang sama antara satu perusahaan dan perusahaan yang lain. Kerja kami bersama Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan itu tugas kami. Tugas kami juga bersama Kejaksaan untuk memastikan itu. Bersama pemerintah untuk memastikan itu. Maka kami melakukan kolaborasi-kolaborasi baik dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian, dan juga dengan NAKER untuk memastikan bahwa masyarakat-masyarakat pekerja ini yang sebenarnya harus dilindungi, perusahaan-perusahaannya patuh juga untuk melindungi. Untuk sektor informal, tentu masyarakat-masyarakat dengan kelas mereka yang tidak bekerja, artinya tingkat pendidikannya lebih rendah, tetapi mereka pekerja juga nih, pekerja mandiri. Mereka mungkin belum tahu program kami. Tugas kami ini tentu berat untuk bisa menyebarluaskan tentang program-program luar biasa ini. Masyarakatnya saja yang mungkin belum tahu. yang satu yang penting juga saya ingin seluruh pemerintah daerah juga bisa berperan aktif dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat mereka. Karena di beberapa daerah itu jalan full, masif. Di Sulawesi Selatan sudah mulai jalan juga, dan beberapa daerah seperti Selayar, ada beberapa daerah banyak lah, Goa dan sebagainya, Makassar, ya semua, hampir semua pemerintah daerah sudah mulai mengalokasikan, tetapi belum masif. Jadi ada pekerja yang disebut rentan miskin, pekerja miskin, stunting, itu sebenarnya penekanannya bisa dengan perlindungan jaminan sosial ketenangan kerjaan. Sehingga ketika terjadi resiko sama mereka, tidak lagi menjadi beban negara, bisa dilindungi melalui BPJS ketenangan kerjaan. Orang-orang juga orang-orang terdekat tidak lagi pusing nih, kalau kayak petani nih, sedang bertani terus tiba-tiba dia digigit ular dan sebagainya, dia harus dirawat di rumah sakit. Tidak lagi jadi beban. Kalau dia sudah terdaftar dengan Rp16.800, langsung masuk ke rumah sakit, langsung dilindungi. Unlimited biaya. Oke, nah ini yang mau saya tanyakan lagi Bu, ini tentang para pekerja yang terdaftar menjadi peserta BPJS ketenangan kerjaan di satu perusahaan, tapi akhirnya resign. Nah, terus nanti punya perusahaan baru ini seperti apa? Ya, kalau dia resign dan punya perusahaan baru, itu kan dia namanya ada, kalau dia ikut program, pasti ikut program Timingana Hari Tua, dia tak perlu untuk mendaftar baru. Dia tinggal melapor saja bahwa dia pernah jadi peserta BPJS ketenangan kerjaan, ngasih tunjuk kartu, dan nanti tuh, tidak perlu dia ngambil duitnya tuh, bisa langsung lanjut tuh pada perusahaan barunya. Jadi nanti kita langsung tuh, konversi tuh kartunya, masuk kepada segmen kepesertaan di perusahaan yang baru. Berarti bisa dilanjutkan, bukan stop dulu, mulai baru? Tidak, bisa dilanjutkan. Dan kalau misalnya, ada tenaga kerja yang punya dua pekerjaan, ini seperti apa? Atau lebih dari satu? Ya, kalau dia, kan begini, banyak nih yang kerja pagi, dia kerja di perusahaan tuh, terus sore dia nyambi tuh, jadi ojek, atau tidak ada usahanya, seperti warung-warung kopi. Ya, dia boleh tuh, kalau usaha-usaha mandiri begitu, dia bisa ikut yang satu, dia ikut di perusahaan, yang satunya lagi tadi, yang saya bilang, sektor informal. Dia bisa ikut BPU, jadi bisa. Jadi dia ter-cover yang satu, di pekerjaan yang karena dia bekerja pada pemilik kerja, yang satu pada usahanya sendiri tuh. Oke. Jadi bisa ikut BPU, bukan penerima upah atau sektor informal. Oke, jadi bisa ikut dua ya, ikut BPU dan PU. tapi kalau misalnya, sama-sama perusahaannya nih Bu, PU, ini bagaimana? Yang masing-masing, misalnya sif paginya di sini, perusahaan lain, punya sif malam di sini, sama-sama ada BPJS ketenang kerjaannya, ini seperti apa? Boleh, selama perusahaan itu, mendaftarkan, dan membayarkan iurannya, dan memang beda jenis pekerjaannya, malam dia jadi barista ya, pagi dia kerja di, harian rakyat sulsel, boleh tuh, boleh didaftar. Berarti double ya, boleh manfaatnya juga kan, bisa diterima double, tabungan dari sana dia dapat, tabungan dari sini dia dapat. Oke, jadi itu bisa double teman-teman, jadi yang punya, lebih dari satu pekerjaan, yang penting intinya melapor saja, punya ini-ini, oke, nanti manfaatnya bisa dapat double, ini semuanya bakal dapat juga. Iya. Oke, nah, kita juga mau tahu ini Bu, tentang, karena mungkin masih banyak masyarakat, yang belum tahu gitu, mungkin sasaran targetnya juga, belum terpenuhi, karena kurangnya informasi gitu, ke masyarakat. Nah, ini dari BPJS Ketenang Kerjaan, itu apa sih sebenarnya syarat pentingnya gitu, supaya bisa menjadi peserta, dari BPJS Ketenang Kerjaan? Sebenarnya syarat pentingnya, pertama, Anda berpenghasilan, menghasilkan, berpenghasilan baik untuk diri sendiri, atau tidak Anda membuka usaha, kan usia kerja 17 tahun itu, KTP, lapor. Lapor. Kalau untuk, cara-cara pendaftarannya, itu harus datang juga ya ke kantor? Tidak, kita bisa daftar di beberapa kanal gitu, tadi, bisa langsung di, kantor kita, juga bisa nanti, ke beberapa tempat tuh, tempatnya seperti, kalau kanal fisik, kita di kantor Capan BPJS Ketenang Kerjaan, kantor SPS, service phone office, di bank kerjasama, ada agregator, dan juga kita punya perisai tuh, perisai BPJS Ketenang Kerjaan, yang kita tugaskan, sebagai mitra kita, yang dia tugasnya, ngerekut peserta di lapangan tuh, itu bisa tuh, dia datangi untuk didaftarkan, yang kanal non-fiksik, bisa daftar online mandiri, melalui website BPJS Ketenang Kerjaan, dan juga ada yang namanya, aplikasi Jamso Stek Mobile, JMO. Oke. Bisa mendaftar di situ. Jadi tidak mesti datang ke kantor, bisa melalui online. Di JMO itu juga, teman-teman bisa klaim itu, jadi kalau dia punya tabungan, dia mau klaim, JHT-nya di kita, kalau nilainya, di bawah 10 juta, boleh lewat JMO, tidak harus datang. Bisa lewat JMO bisa? Iya, bisa. Buy online. Jadi nanti ada screening, yang dibuat di JMO, di aplikasi JMO, menampilkan wajahnya, dan KTP-nya, dan semuanya, akan dilakukan, verifikasi biometrik, setelah itu, boleh terima duitnya, langsung masuk ke rekening. Intinya di bawah 10 juta, kalau di atas 10 juta, harus datang ke kantor ya? Iya, kantor. Oke, jadi bisa dicairkan kapan saja juga, boleh dicairkan kapan saja, dimana saja. Kapan saja dan dimana saja, teman-teman. Jadi tidak ada halangan gitu, uangnya kalian itu, bakalan kita tahan-tahan gitu ya? Kapan saja dan dimana saja, bisa dicairkan. Di sini umpamanya, kerdaftarnya di Makassar. Terus waktu berhentinya, sudah ada di Jawa Barat, boleh klaim di Jawa Barat. Oke, dan, oh berarti ini, satu kesatuan semuanya ya? Semuanya sama. Bukan yang nanti, kalau misalnya kita berhenti di Jawa Barat, nanti ke Makassar dulu klaim. Enggak, dimanapun bisa diambil. jadi dimanapun teman-teman, dan kapanpun, itu tabungannya bisa, kalian ambil di BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Oke, nah terakhir nih Bu, ya, kita mau tahu juga, apa sih sebenarnya pentingnya, para peserta ikut, menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Silahkan. Ya, jadi, sahabat rakyat sulsel, saya mau sampaikan bahwa, kenapa ini penting? Karena kita tidak tahu, kapan kita mengalami musibah. Baik itu kecelakaan, maupun kita meninggal. Semua itu hal-hal yang tidak bisa kita prediksi, untuk terjadi pada diri kita. Tetapi, apabila itu terjadi, kita sudah ada persiapan. Artinya, ketika kita kecelakaan, dan kita terdaftar, orang-orang yang di rumah ini, tidak lagi terbebani. Tetapi, biaya pengobatan, sampai dan dengan sembuh, karena kecelakaan itu, menjadi tanggung jawab BPJS Ketenagakerjaan, atau BPJM Sostek. Yang berikut, ketika kita, ternyata, dalam aktivitas kerja kita, kita meninggal dunia, kita tidak tahu, anak-anak kita ini, yang kita tinggal, tidak jadi orang miskin baru, atau anak putus sekolah baru. Kita pastikan bahwa mereka tetap melanjutkan sekolah, dengan terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dan juga dengan santunan yang kita tinggalkan, anak dan istri kita, bisa melanjutkan kehidupan, dengan membuka usaha yang baru. Ini bagian dari mitigasi ketika kita, terjadi musibah pada diri kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, tidak lagi terbebani. Saya ngajak juga pemerintah daerah, untuk bisa berkontribusi, membantu pekerja-pekerja miskin di sekitarnya, pekerja-pekerja yang tidak mampu, masyarakat yang bekerja, tapi tidak mampu membayarkan iuran, lewat pembayaran, pembiayaan lewat APBD, untuk membantu perlindungan masyarakat, pekerja rentan di sekitarnya. Mungkin seperti itu. Oke, jadi ada banyak sekali manfaatnya teman-teman, buat para pekerja, baik formal maupun informal, itu bisa menjadi tanggungan BPJS Ketenagakerjaan. Ini masih banyak sebenarnya teman-teman, yang kita mau kulik, tapi karena ibu kita ini super sibuk ya, ada lagi agenda setelah ini, nanti kita bakalan ketemu lagi mungkin, untuk membahas, kalau teman-teman punya pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentar, nanti kita bakalan kulik lagi, di pertemuan selanjutnya. Ya, boleh. Baik ibu, terima kasih banyak, sudah menyempatkan waktunya, untuk hadir, sharing, menyampaikan informasi, yang sangat penting juga, untuk masyarakat. Terima kasih mbak Nita, dan juga saya mengucapkan terima kasih, kepada Harian Rakyat Sulsel, hari ini juga kami memberikan, penghargaan kepada, Sarian Rakyat Sulsel, sebagai salah satu media, yang sangat masif, memperhatikan, apa yang disebut dengan, nasib tenaga kerja, lewat berita-berita positif, yang diberitakan selalu. Kiranya Harian Rakyat Sulsel, tetap seperti itu, dan ke depan, kita bisa berkolaborasi, lebih baik lagi, untuk memastikan, semua pekerja Indonesia, terlindungi, janggilan sosial. Terima kasih banyak, Bu, ini saya menguakili, Harian Rakyat Sulsel, mengucapkan terima kasih, atas penghargaan dari, YPJS Ketenangan Kerjaan. Oke baik pemirsa, sampai disini, perjumpaan kita hari ini, boleh podcast ini, di-share ke teman-temannya, karena di sekitarnya, pasti banyak pekerja, baik itu formal, maupun informal. Terima kasih, sampai jumpa, dalam episode berikutnya, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih,